Hai baik selamat pagi hari ini anda bersama dengan saya lagi cenggol teri kita akan sambung video tutorial pembangunan laman web system project SK saya daripada SMKisdomin dan kita telah buat beberapa tutorial dan pada hari ini kita akan buat tutorial baru yaitu fungsi cetak ataupun fungsi print kita buka Dreamweaver kita dan kita ambil daripada padam daripada padam kita save as sebagai cetak.php kita ubah sedikit tindakan ini ikonnya kita tukar kepada kita masukkan dan insert cetak icon cetak insert image ok icon image cetak icon print yang ini eh kita klik ok klik ok dan tenet teks kita ambil tetap juga klik ok dan kita ubah dia punya ketinggian dan lebar 25 25 kita kemaskan jadwal ini kita tekan di tepi rangka dia ya tekan lagi ok so ini adalah icon untuk cetak sepengguna paham itu adalah untuk cetak dan link dia oke kita akan buat file baru oke untuk memaparkan cetak tersebut so saya tekan dulu cetak.php ini oke bentuknya akan jadi begini oke bila orang tekan icon cetak dia akan keluar borang oke kita tambah beberapa maklumat ataupun perkataan diatas ini untuk membezakan antara file yang lain jadi cetak maklumat kita save dan kita buka borang.php kita save as sebagai berjaya cetak.php baik kita save dan kita akan buang beberapa maklumat yang tidak diperlukan kita delete oke seperti dibawah ini kita boleh delete kolom ini ataupun row ini cut alright kita ada borang macam ini cetak ini kita buang dan semua benda-benda yang sebelumnya kita tolak alright ini pun perlu delete ini pun row kita boleh buang kalau kita tidak perlu itu ya kita tambah beberapa maklumat untuk mencantikan borang cetak kita nih ya kita buang semua text fill yang kita pernah buat dulu masa kita buat borang.php kita delete 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 kita cuma mau tinggalkan tajuk itu di sebelah kiri yang di sebelah kanan ini kita boleh buang kita buang kita buang kita buang button ini ini oke membesarkan sedikit save dan kita paparkan oke contoh ini adalah contoh borang ya mungkin kita boleh tambah beberapa maklumat lagi ya atau kita mau ubah warna borang kita nih misalkan sedikit table kita dan kita akan masukkan eh logo sekolah di dalam borang kita nih di atas sini oke saya cari dulu eh logo sekolah saya ya 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 copy dan saya letak di project SK saya di bagian gambar logo sekolah dan saya insert image tersebut gambar dan logo sekolah oke klik ok boleh juga letak logo sekolah disitu kalau perlu atau next text ini selamat menikmati kita buka balik Dreamviver kita terdapat crash tadi dan kita buka balik cetak-cetak.php dan berjaya cetak-cetak.php kita ubah balik warna dah semuanya sebentar tadi kita insert image icon gambar letakkan atau next text sebagai logo sekolah kita bagi bagian itu aja masuk klik ok dan kita ubah logo kita nih ikut kesesuaian kita sendiri dan kita yes ok so inilah orang kita dan macam mana kita mau memparekan data kita disini boleh tambah beberapa bode atau tidak perlu bode pun boleh juga baik terlebih dahulu kita pergi balik server behavior kita tambah record set untuk cetak dan kita ambil table daftar ali dan kita menggunakan filter id pengguna ok daripada cetak.php akan pass url menggunakan id pengguna dan masukkan dan kita alignment ke kiri ok data kita nanti maklumat dan kita pilih bindings record set kita tarik nama penuh ke dalam sini not copy kita lihat code yang telah terhasil disini code php dan kita tarik not copy kita ulang semua ini sehingga selesai kita andu balik kita masuk drag and drop sahaja so dream video ini adalah sangat senang kita menggunakan drag and drop dan code tersebut akan terpapar kita isi ruangan di sebelah kanan baik untuk membuat gambar individu kita tarik sebut gambar tersebut ke dalam tetapi ia mempunyai keda yang lain untuk buat memoparkan gambar ini kita pergi bagian insert image kita pilih data source dan kita ambil gambar datanya klik ok dan kita klik ok ok dan kita coba besarkan gambar kita ini mengikut kesesuaian kita sendiri ok kita boleh matchkan kita buang maklumat di atas kita senterkan mungkin kita boleh buang maklumat ini ok ok dan kita pergi bagian code row papar nih untuk nama penuh kita tekan dan di bagian image source sama dengan kita dan apostrophe kita tambah seperti ini image slash ok dimana dia akan ambil gambar tersebut daripada image image dan kita coba paparkan daripada cetak ini bila kita tekan icon ini akan ok icon ini kita akan hidupkan kita gunakan link dia akan pergi baju cetak dan parameter kita akan buat kita ambil id pengguna dan kita tulis id pengguna disini ok maksudnya dia akan pass parameter ke patch yang lain kita save papar di chrome contohnya saya mau print pita 0 dia akan print pengguna id yang ketiga pita 0 ini ok kita boleh buang kolom yang tidak diperlukan kita cut let's save papar dan kita lihat apa yang kita boleh kemaskan lagi mungkin ok kita mau tambah kot cetak di bawah ini ok kita pergi bagian ini kot kita boleh copy coding untuk button cetak so di dalam pendrive ini ada ok dalam siti tutorial ini ada kot yang saya telah buat ok cuma cikgu buka kot butang cetak ini cikgu copy dan paste kot tersebut di bawah borang ok kita copy javascript ini klik ok dan kita tambah paste kot ini dan kita save dan ada satu icon print dispatch kita boleh ubah nama denny print dispatch kepada cetak borang kita save refresh nanti bila kita tekan cetak borang dia akan buka cetakan printer kita sedikit nah dia akan cetak borang seperti ini so ini adalah cetak borang yang kita perlukan kita boleh besarkan maklumat semua ini so itu saja untuk cetak fungsi cetak pada tutorial kali ini dan selamat berjaya ya ini dan ini beberapa beberapa kot yang telah dihasil untuk sql ya lebih kurang sama apa yang kita belajar dan kita type so derivative ini dapat melajukan kita untuk membuat project dan pastikan kita terangkan kepada pelajar mengenai dengan database ini sql ini terima kasih terima kasih